Batu Lazuardi merupakan salah satu batu bermata yang dinilai tidak hanya karena warnanya yang memukau tapi juga karena dianggap memiliki kekuatan mistis yang kental. Di berbagai belahan dunia, batu ini dikenal dengan berbagai nama seperti Lasurit Lasuli atau Lasurite Lazuardi. Pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai aspek batu Lazuardi, baik itu asal-usulnya, karakteristik, dan nilai mistis yang terkandung di dalamnya. Asal-usul dan karakteristik batu Lazuardi Batu Lazuardi yang sering diidentifikasi dengan warna biru muda hingga biru tua, batu ini merupakan mineral yang tergolong dalam kelompok piroxen. Lazuardi biasanya ditemukan dalam batuan metamorfik seperti skan, marmar, dan granit. serta berasal dari daerah-daerah seperti Afganistan, Chile, dan Siberia. ciri khas utama batu Lazuardi adalah warnanya yang memikat. warna biru dalam batu ini berasal dari kandungan sulfur yang membentuk Lasurit. Batu Lazuardi juga sering mengandung inklusi biji emas praet atau sering disebut false gold, yang memberikan tampilan mengesankan ketika dipotong menjadi permata. Selain warnanya yang menarik, Lazuardi juga dikenal karena daya tahan dan kekerasannya. Batu ini memiliki tingkat kekerasan sekitar 5,5 hingga 6,5 dalam skala Maus, sehingga cukup tahan terhadap goresan. Nilai Budaya dan Mistis Batu Lazuardi Sejak ribuan tahun yang lalu, batu Lazuardi dianggap memiliki nilai mistis dan terkait dengan berbagai mitos dan legenda. Di Mesir kuno, Lazuardi digunakan untuk membuat perhiasan dan pigment biru yang digunakan dalam seni dan lukisan. Unsur-unsur mistis tentang batu ini mencakup perlindungan dari energi negatif, pengobatan penyakit, serta kebijaksanaan dan kecernihan pikiran. Sedangkan dalam budaya Hindu, batu Lazuardi juga dikaitkan dengan cakra tenggorokan dalam tradisi yoga. Penggunaan Batu Lazuardi Selain nilai budaya dan mistisnya, batu Lazuardi cukup populer dalam dunia perhiasan modern. Permata ini sering digunakan untuk pembuatan cincin, kalung, gelang, dan bahkan anting-anting. Permata Lazuardi yang berkualitas tinggi dengan warna biru yang dalam sangat dihargai dan sering dijual dengan harga yang tinggi. Batu Lazuardi juga digunakan dalam praktik meditasi, terutama dalam konteks pengobatan holistik dan kristaloterapi. Di sini, batu Lazuardi dianggap dapat membantu memfasilitasi komunikasi yang jujur dan menghilangkan blokade di cakra tenggorokan. Batu Lazuardi adalah batu permata cukup berharga. Nilai budaya dan mistisnya bersama dengan karakteristik fisiknya yang indah menjadikan batu Lazuardi sebagai benda yang sangat dihargai dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Mulai dari perhiasan hingga praktik meditasi dan pengobatan holistik. Terima kasih telah menonton!